Banyak bintang sepak bola dunia yang telah meninggalkan kompetisi Piala Dunia 2022 dengan jutaan uang di rekening bank mereka. Tapi tidak dengan Hakim Ziyech. Menurut jurnalis Maroko, Khaled Baidun, Hakim Ziyech tidak pernah mengambil uang untuk dirinya sendiri sejak bergabung dengan tim nasional pada tahun 2015. Dilansir Resort Afrikan, Hakim Ziyech bersumpah untuk tidak mengambil satu senpun untuk dirinya sendiri. Itu karena penyerang tim nasional Maroko yang juga bermain untuk Chelsea Inggris dan sebelumnya untuk Ajek Belanda dikabarkan telah menyumbangkan seluruh gajinya untuk organisasi amal. Jika tim melaju keputaran final Piala Dunia, Ziyech juga akan menyumakan bonusnya, atau Baidun. Menurut Arabik Post, Hakim Ziyech juga menerbangkan tim Maroko dengan jet pribadi dengan biaya sendiri untuk pertandingan Maroko masuk dan keluar negara Afrika. Hakim Ziyech sebenarnya lahir di Belanda. Dia kemudian pindah ke negara Afrika bersama orang tuanya. Pada tahun 2019, dilaporkan bahwa Hakim Ziyech menyumbangkan jumlah yang cukup besar kepada mantan pemain sepak bola Belanda Leon de Kogel, yang mengalami kecelakaan mobil dan berjuang untuk mendapatkan pembayaran asuransi. De Kogel mengkonfirmasi berita tersebut, menyatakan, Ziyech tidak hanya pemain terbaik di area divisi, dia juga orang yang sangat berjiwa besar. Menurut Baidun, Ziyech juga menyumbang melalui badan amal rahasia, dengan alasan bahwa tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen.